Pengamat politik Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin, menilai berat untuk Ridwan Kamil atau RK maju sebagai baca wapres pendamping Ganjar Pranowo. Ujang meyakini bahwa RK bakal lebih diprioritaskan untuk maju di Pilkada DKI 2024. Soal kemungkinan Golkar main dua kaki, Ujang menilai hal tersebut tidak mungkin. Terlebih, Golkar sudah memutuskan untuk mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Diketahui lembaga survei Saiful Mujadi Research and Consulting merilis hasil survei terbaru tiga pasangan Capres dan Jawapres. Dalam hasil survei simulasi yang dilakukan pada 5-8 September 2023, duet Ganjar Pranowo Ridwan Kamil unggul atas pasangan Anis Baswedan, Wahimin Iskandar, dan Prabowo Subianto, Erik Tohir. Duet Ganjar Ridwan Kamil punya keterpilihan 35,4%, disusul Prabowo Erik 31,7%, dan Anis Cakimin 16,5%. Saiful mengatakan meski telah mengumumkan sosok cawapresnya sejak dini, namun Cakimin belum memiliki efek yang bisa meningkatkan elektabilitas Anis. Ia pun menerangkan presentase tersebut masih bisa berubah. Namun duet Anis Cakimin diperkirakan relatif sulit untuk meningkatkan elektabilitasnya. Terima kasih telah menonton!